Pernah dianggap sebelah mata nggak? Pernah. Masih dendem sampai sekarang? Karena saya biasanya dianggap sebelah matanya bukan karena saya dulu orang susah. Kenapa? Lebih ke ngondek-ngondeknya aja. Hmm. Oke. Oh dulu sempet ngondek? Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang Mas. Gini loh Metro Mini. Ngondek Tur. Ngondek Tur. Nah kan dia mulai dari bawah. Anda memulai karirnya dari selebgram ya. Dari selebgram dia menjadi endorse banyak banget yang masuk ke dia. Dan itu ketika anda melakukan postingan endorse itu, itu pakai hape sendiri atau bagaimana? Waktu awal-awal saya nggak punya hape. Pakai hape orang? Pakai hape orang. Oh ya? Terus kamu bayar ke dia? Enggak orang saya nyopet aja. Enggak bercanda. Saya pakai hape teman-teman saya. Hmm. Karena hape saya ke Jeburgot. Sampai akhirnya sekarang kamu sudah bisa hape sendiri beli kan? Iya. Lalu kamu ganti nggak ke teman-teman kamu yang dulu? Sementara juga hape juga nggak beli. Tapi saya endorse Pak. Wah. Bisa dibantu nggak buat kita nih? Ya. Eh maksudnya gimana? Nggak maksudnya kita dibantu endorse juga. Saya lagi nyari ini, nyari iPhone yang 31 inch, ada nggak? Nggak ada. Anda pernah berbohong nggak ketika sedang melakukan endorse? Misalnya produk makanan sebenarnya nggak enak tapi kamu bilang enak. Nggak pernah. Masa? Kalau enak sih cuma begini dong. Hmm. Hmm. Oh. Paling banyak sehari bikin berapa endorsean? Saya paling banyak bisa 20 endorsean. Sehari? Sehari. Sehari. Tapi kalau misalkan. Oh. Kayaknya kita emang harus larang dia untuk jadi jodohnya Ayu. Kenapa? Dia bukan orang. Hah? Saya punya buktinya. Apa dia? Nih. Mulai mengembangkan sayap. Keluarin sayap kamu. Ini sebangsa kampret. Ini! Mulai mengembangkan sayap. Berarti kamu punya sayap dong. Andai ini orang apa burung kuntul? Hmm. Ini maksudnya mengembangkan sayap di dunia film apa? Saya abis main film. Itu peribahasa doang. Gimana sih? Aduh. Judulnya apa kalau kita nggak mau tahu? Harusnya tahu dong. Iya. Kan kita abis kali integrasi. Tiba-tiba nggak mau tahu bagaimana. Percuma kita nggak dapat informasi. Ya sih. Harusnya. Judulnya apa nih? Kalau kita boleh tahu. Begitu. Ya. Kalau kita nggak boleh tahu. Kita nggak tahu berarti dong. Gimana bisa tahu kita kalau kita nggak nanya sama dia. Eh. Kapan ngejawab nih? Komen aja. Apa judulnya? Judulnya Keramat 2. Oh. Mentang-mentang iklan sampo? Beda. Oh itu. Keramat. Keramat. Keramat 2. Aduh. Keramat. Terus. Horor berarti. Horor. Anda jadi setannya di situ? Enggak dong. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa jadi setannya? Kan gue perempuan. Maksudnya jadi setan. Biasanya kalau film horror kan bintang utamanya setan? Iya. Ah bintang utamanya setan? Iya. Janganlah yang bintang utamanya selamat. Tapi gue nggak tahu gue selamat apa enggak di sana. Sekarang gue tanya. Nonton film horror. Ini setannya apa nih? Kan biasanya gitu kan? Palang. Palang. Setannya cocoknya seperti itu. Nah lu apa setannya? Setannya banyak di film saya. Nah lu jadi setan apa di situ? Saya nggak jadi setan. Kenapa pengen mati ini? Ya film horror juga nama. Gue di pasukan jadi setan. Kalau gue nggak jadi setan. Gue di pasukan jadi setan. Gue di pasukan jadi setan. Sekarang lu figurannya nggak di situ? Gue figurannya. Nah itu dia. Berarti lu harus jadi setan. Setan dong. Sekarang film-film apa? Film setan. Film setan. Lu peran utama bukan? Peran... Bareng-bareng peran utamanya. Ya iya berarti setan. Setan. Lu nonton film Alien versus Predator nggak? Itu Alien lawan Predator. Iya. Gue minta maaf deh. Barang nggak jadi setan di situ? Enggak. Sekarang lu ngaku. Lu ngaku gue setan. Ngaku. Loh. Saya kan bukan jadi setan pak. Iya katanya film horror. Wah balik lagi. Balik lagi. Kan nggak mesti. Setannya ya peran setan yang jadi setan. Tapi karakternya bukan setan. Apa karakternya? Banci. Bukan capek. Tapi harus acting kan? Jadi saya peran sendiri. Namanya Keanu karakter. Oh jadi dari sendiri di situ. Di situ karakternya sebagai Keanu. Selebgram terkenal. Dan Youtuber. Ngomong-ngomong Selebgram terkenal. Anda diberitakan Selebgram terkenal karena pansos dengan temannya. Anda terima nggak dibilang begini? Terima-terima aja. Bener berarti. Bener. Siapa yang anda pansosin? Siapa yang anda pansosin? Siapa yang anda pansosin? Yang diklaim anda pansosin? Ngomongnya nggak jelas. Ngomongnya nggak jelas. Siapa yang anda pansosin? Semua Selebgram pada masa itu. Hmm. Sebutkan tiga aja. Yang paling lu pansosin. Okarin. Okarin. Laura Gibson. Laura. Laura. Banyak. Laura bukannya elu. Laura teman saya. Katanya elu Laura. Lanang Ora Wadan Ora. Laura. Ya udah. Tapi. Apa bener? Enaknya punya banyak temen tuh salah satunya ini. Meskipun udah punya fasilitas mewah tapi si furniture sebagian dari sahabat. Dikasih. Salah itu. Bukan sebagian. Semuanya pak. Semuanya. Semuanya. Tapi kenapa lu nggak bikin konten marah-marah lagi sekarang? Iya. Awalnya kan itu dulu. Iya. Karena saya udah nggak marah-marah pak. Karena udah bahagia hidupnya. Bahagia. Gimana sih dipaksa jadi setanis? Paksa jadi marah-marah gue. Hehehe. Oke. Yang mau. Kamu kirain sedih. Aduh. Kamu mau sedih. Nggak. Mau dibikin sedih? Bonyong. Bonyong. Bonyong.